oke guys welcome back to my catur ajaib gameplay guys ya oke seperti biasa nih guys disini kita nge-ban commander dulu nih ya ya udahlah Angela aja nih Angela sama Vale ya hari-hari commander itu sih guys yang langganan di band ya Oke kita main commander apa nih co Austus ini kayaknya gua coba Yuki aja nih ya guys ya Yuki skill 3 guys Oke Yuki skill 3 ya itu artinya disini kita bakal buat ke arah hyper bakar-bakar bisa Yuki skill 3 biasanya gua di awal itu di early ya pakenya mage dulu tuh guys kenapa mage dulu Bang karena nanti kalau Halo Hoki di Star Core pertama itu gua line upnya weapon Master Astro Mage dan di weapon masternya itu ada Star Core api itu kita bisa kombinasikan eksperimen bakar-bakar Hero Master cari kristal magenya itu ya Oke jadi disini gua langsung amanin Freya nya nih guys ya kenapa ngambil Freya biar enak di early nya pakai sober ya pakai robot-robot nih guys bisa weapon Master Mage sama Saber mungkin itu di awal banget sih mage Saber aja udah cukup ya udah cukup kuat guys pasang dulu nih untuk hero sabernya kurang satu cok ada Angel lah Oke ya semoga kayak Saber next run keluar ya langsung aktifin aja keluar robotnya enak win streak di awal guys nggak papa ya kalau pun kalah-kalah sekali nggak masalah juga sih ya biar enak divide boxnya enggak terlalu jauh ngambil item kita lihat spellnya dulu nih guys ya walaupun gua pakai kombo-kombo CC gitu ya tapi gua spell masih butuh purify guys anjay ada guys ya ada purify nya bagus banget satu kok hokian kita dapat nih guys ini salah satu kok hokian sih ya di era sekarang guys dapat spell yang kayak gini purify itu udah wajib sih guys ada cyclops bagus banget bukan sabernya langsung dari hero mage nya jadi langsung kita aktifin mage sabernya siya ya sabernya kayak gini yang penting tuh Freya sama robotnya untuk tameng ya ngebantu banget nih guys untuk di early gue biasanya kayak gindul nih guys ya pakai mage Saber walaupun incaran kita memang karena weapon Master gitu ya tapi kalau nggak keluar Star Core weapon Master yang apinya nih guys di Star Core pertama ya itu itu kita bisa transisi nyantui aja jadi ya transisinya ke arah mana Bang karena kita line upnya mage kita bisa incar Kadita roll di level 7 siapa tahu disitu udah ada keluar satu biji ya kalau mau lebih pasti level 8 tapi iya duitnya guys dilihat duitnya aja lah ya kalau kondisinya duit banyak boleh dah langsung ke level 8 cari Kadita biar lebih pasti cari kokian aja di level 7 guys dapatlah ya itu satu-satu biji ya kalau Kadita kalau Kadita itu kita harus main atur spirit guys ya nah tuh spiritnya gimana ya tiga aja kalian tahulah itu ya sama kayak main Roger Roger yuki tiga ya pokoknya gitulah guys udah paham lah ya udah paham semua nih pastinya kombo-kombo yuki tiga kayak mana guys kalau nggak eksperimen bakar-bakar ya udah ke arah kombo yang natur spirit tiga itu ya antar Roger sama Kadita sebenernya dibandingin sama Roger mah lebih para Kadita guys apalagi Roger kondisinya di patch kemarin tuh kan di inov ya yang gua dulu ya biar gua kita 102 interest income dulu nih guys hero-hero Astro boleh ada popol waduh nih siap nih guys tuh hero-heronya ya bisa cuan dulu sih sober tapi magenya nggak aktif nih guys nggak masalah ya walaupun disini kalah juga not bad guys disengin si austus waduh yang main austus mau disengin guys waduh parah-parah jangan kayak gitu malah diopening ya udah satu-satu bijinya yang main austus mau disengin jangan kayak gitu guys kasian oke wah ini sebelum fatbox guys ya waduh ngopi dulu lah ya anjay nah emang boleh semantap ini guys oke masuk ke fatbox pertama kita nih ya kita lihat waduh ada glowing one ada glowing one guys karena ini kita line up mage di awal ya kita gas aja kalau nanti di starcore pertama langsung keluar starcore Master api bagus banget kan kondisinya udah megang glowing one item haramnya kalau lagi eksperimen bakar-bakaran guys ya enggak ide kita lihat saja guys semoga ini hero-hero kayak Cyclops ini bintang dua dulu lah ya biar ada demiknya dulu nih guys kalau kayak gini kurus-kurus walaupun kita pakai Sober ya percuma cok udah lainnya lumayan bintang duain Joni gratis G1 gold tadi dapatnya Joni ya dari semuanya 19 sabar sabar guys kalau bisa sih disini menang nah lawannya austus nih dia belum emas guys ya gentongnya gentong dia belum emas jadi dia masih berharap kalah kan gol kita 19 keuntungan juga untuk kita untuk ngamanin patin terus guys bener nggak ya cakep banget nggak apa-apa dia jadi emas guys udah biarin dia pecah-pecah deh guys jangan diiseng-isengin parah kalian udah satu-satunya men austus mau diiseng men untuk hero-hero yang gua bakal korbanin nih guys ya dari nature spirit itu pastinya incarannya si Atlas sama Belerik ya dari hero nature spirit yang HPnya lumayan tebel aja guys kalau Atlas mah udah udah pastikan kita juga ini siapa tahu bisa dapat Star Core api kita pindah ke Cyclops dulu sebenarnya kalau Faramis di sini kondisinya yang bintang dua tahan aja ke Faramis lebih bagus itu ya oke nah ini 17 ya kita bisa jual Joni sih jadiin duit aja cowok enggak rugi di sini juga amanin terus semoga masih menang sih ya tapi enggak tahu tuh di belakang waduh sakit-sakit banget tuh ada bayangannya juga dia juga nih guys main versi ya enggak sanggup Cyclops enggak sanggup enggak sanggup guys yang penting interest aman lah ya santai aja nggak apa-apa guys untuk hero-hero magenya harusnya rata bintang dua dulu nih guys di level enam lah ya nggak apa-apa nanti kita langsung up level aja guys oke langsung gas aja nggak apa-apa Oke ada Cyclops lagi nah ini kalian bisa lihat lineupnya guys ya sebelum Star Core pertama keluar harus diperhatikan lineupnya guys gua pasang Weapon Master magi sama Wah itu ada Cyclops cok gini aja ya biar lebih pasti karena di sini gua nggak mau ngeluarin Star Core Saber guys lebih ke Astro ya gua mau ngeliat aja siapa tahu enggak di Weapon Master adanya di Astro yang api enggak masalah tuh guys kita progres kumpulin lagi Martis gitu aja kan melihat kondisi dan situasi aja guys tahan dulu ada Guardian Helmet bagus banget ini ya Oke yang firenya malah di magi guys Astro jadi water Mystic maginya berubah menjadi port Waduh ini lifestyle bagus banget nih guys karena di Astro sama Weapon Master nya nggak ada yang api ya udahlah ya kita coba ke arah magi dulu aja nih guys guys Wah ini sih harus transisi nih guys nggak bisa nih kalau kayak gini kondisinya memang paling enak untuk eksperimen bakar-bakar itu keluar langsung Star Core nya di Star Core pertama ya kalau dari Star Core pertama itu waduh ada ruby santu-santu guys pakai ruby aja nih guys karena disitu ada Injela aspiran autoaktif sabar dulu Martis untuk skill commandernya tahan dulu aja tahan dulu aja guys ya karena ini hero-hero nya masih kurus-kurus dan di Hero Mage juga itu enggak terlalu tebel hero-hero nya tahan dulu aja enggak masalah kalian main normal dulu aja guys yang ngelihat kondisi dan situasi kalau gua kayak gini biasanya buat tahan dulu aja enggak peduli gua guys main biasa aja kalaupun disini bisa menang ya menang ya syukur kala-kala tipis not bad guys ya enggak waduh sisa bayangan semua tapi bayangannya si Popol agak keras juga itu bayangan si Popol ya sih tapi hilang sendiri nah Angela kita lihat sinergi tambahan dari Angelanya ya elah Gunner guys Angela Gunner harus kita reset tuh gampang gampang lah gampang guys nanti kalau ada lagi ya boleh tuh kita reset ya oke oke let's go let's go yang dilawan Mage juga nih ya Mage Saber juga guys Radar butan kita memang tapi enggak masalah sih ya Wah kondisinya dia pakai Ria ngeluarin kristal elementalis tuh guys ada di Cyclops Oke enggak jadi masalah guys kita punya item bakar-bakar si auto rungkap dia ya anjay ini harus jual dong guys ini aja lah ya bintang 2 Faramis jangan Franko gesen Franko Franko itu ada kemungkinan kita jadikan korban ya progres bintang tiga kalau di Star Core kedua ngambil yang natur nah ada nih Hero-Hero naturnya guys ya kayak Belerick dan Atlas udah keluar kondisinya tapi santai dulu aja gua cari Kadita guys nah ini untuk skill commandernya ketemu Kadita gua di shop walaupun satu biji langsung gua pakai kalau sebelum ketemu Kadita tahan dulu aja kalau gua tahan main normal gua ges ya tanpa bantuan komender kan bisa pakai itu Bang korbannya Franko satu biji emas bintang satu efeknya apa ges terus dia juga enggak ada item-item untuk dikorbanin juga masuk ke hyper kita jadi lebih baik untuk tameng nahan di awal ya enggak ges Hero Mage enggak terlalu tebel HB nya kecuali kalau yang dari awal udah hypernya itu iPhone Master ya ngorbanin satu Hero dua Hero masih bintang satu aja udah lumayan guys HPnya apalagi Freya tuh targetnya ini Hero Mage percuma mending untuk tameng dulu aja guys main normal dulu aja sabar ketemu Kadita di shop langsung gua gas ada kristal Mage nih ya ada kristal Mage diambil Oke gua ngambil kristal satunya aja nih biru-biru juga guys Astro ya tinggal dipikirin aja tuh mau transisinya kayak mana haha sedangkan di sini gua lainnya Saber santai Yes Martis ya udah siap nih sebenernya untuk Hero-Hero korbannya sih udah siap Yes ya Waduh gue nggak ada lagi guys kayaknya gue tahan dulu aja kayak gini nih tahan dulu aja kalaupun masih kalah satu ronde not bad guys not bad guys ada badang Oke santui tahan kita lihat nextron guys ya semoga ada kokian keluar di shopnya Kadita satu biji langsung kita eksperimen pakai kristal Astro nih guys waduh Kadita nggak pakai kristal Astro aja udah sakit ya Apalagi ada kristal Astro nya walaupun masih bintang satu nggak papa kita gas aja kondisinya kalah telak banget kena 19 demiknya guys buset dah santai 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 jual dulu sih ya gua punya kesempatan ngambil badang tahan guys ayolah Kadita keluar Kadita Kadita malah si Roger nya langsung bintang dua tolong Kadita lah nice banget keluar Kadita nih langsung aja gas udah nggak usah banyak cincong lagi guys kita tarik skillnya korbanin hero-hero natur untuk itemnya langsung kita pindah ya kristal Astro velenblad glowing one kayaknya jangan guys gua butuh purify ininya ada tambahan 1000 HP kasih ke hero korbannya aja guys masuk badang cari hero nah ada Iritel Oke cakep ya transisi don langsung ke Astro guys sama natur astro natur maginya masih aktif empat ya Oke kita lupain saber 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 untuk ngegendong di early guys untuk nahan lah ya walaupun nggak ngegendong-gendong banget yang penting ini ya kalah juga nggak terlalu banyak gitu ya kena demiknya itu efek saber guys buset waduh 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 tapi kimia pakai DHS guys sakit banget itu ya kimi DHS sakit banget cok itu pasif DHS nya tech speednya sih nggak ngaruh guys pasifnya itu ya pasif DHS nya menyesuaikan dengan HP yang lagi di hit kita lihat Angela dari gunner tadi berupa wah weapon Master bagus banget guys ya itulah makanya kalau bisa di reset reset aja mungguh hero satu gol itu kagak rugi guys kalau untuk Angela sih ya kan kayak gini bagus nih kita cari martis lagi dari Hero Master webmasternya nanti kita ganti retail santai yes ya bisa kita atur sih sebenarnya ada ruby juga nah Kagura kan ini golnya 9 untuk herosaber kita jual aja ngambil Kagura ya nah sebenarnya ini untuk hero maginya udah cukup ya udah cukup nih hero maginya nih guys kristal elementalis waduh buku bagus banget gesiah satu paket enggak tuh hahaha weapon Master Thunder berubah menjadi win bukan api juga guys ini astro nya yang win berubah menjadi dar art Oke sih nggak apa-apa guys kalau bisa kita ngambil Star Core Astro ya siapa tahu bisa maksimal gitu ya ambil dulu aja untuk hero-hero yang nature spiritnya itu ya udah itu hero-hero gentong aja tugas yang HPnya lumayan tebel lah ya sebenarnya ini kan kita bisa pakai naturnya itu ya Dora guys kalau mau bener-bener fleksibelin combo tapi kalau dibandingin HP nya Eodor sama kayak si Atlas Belerik ya jauh ya guys ya tapi enggak masalah juga sih ya lihat aja kondisinya nanti cok gue ke-6 mage dulu nih ya biar efek Star Core nya nyala di kandita di kadita nyantuk 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 ya yang penting nyala dulu aja guys wah kombinasi sama efek astro ya life steal sama life Steel anjay ulti lagi cepet hilang semua guys, idih keras ya, mantep banget gak tuh nah ini kita coba lihat aja nanti guys, kalau kondisinya bisa memaksimalkan ini astro nya ya, itu antara Belerik sama si Atlas, kayaknya Belerik sih ya, karena Atlas ini kan, weapon master bisa aktif gitu, bisa kita tarik Beleriknya ganti Edora, gitu maksudnya co lebih hemat kan, lebih hemat satu slot dari nature spiritnya, pake hero elementalis juga, Edora, bener gak guys ya, jadi kondisinya, kalau mau nyala 3 elementalis ya cukup dimasukin 1 hero doang guys udah nyala tuh, ya tapi dipertahanin dulu aja kayak gini nih, kondisinya kita lihat nih guys cepret, hilang semua gak tuh ya guys, siap HP nya langsung full lagi co nature spirit active 3 kayak gini kan ada damage reduction nya juga guys ya, masih aman doain terus ya tau lah kalian meta-meta kayak gini ya menurut gue ini kalau jadi-jadi banget ya minimal ini bintang 3 lah kaditanya, itu bisa melewati hyper roger yuki 3 guys ya lebih haram menurut gue ya nah ada Atlas lagi santai, kita agak all in aja disini gak apa-apa sih ya udah di level 8 harusnya kayak kadita keluar dong kalau gak Atlas, nah kadita keluar guys Atlas bintang 2 yuk gak ada guys, duitnya abis santai-santai, tahan dulu sabar untuk badang kayaknya gampang lah bintang 2 nya kadita gak ada guys oke tahan, tahan, tahan ini sementara kayak purify gue pindah dulu lah ya kaditanya butuh buku guys biar langsung ulti waduh enak banget di posisinya nih cepet hilang semua gak tuh ya buset ditambah glowing one sakit banget guys efek astro glowing one buku waduh ini sih mantep banget ya udah kayaknya kita bakal lama nih apinya nih guys tapi harusnya ini kayak kadita bintang 2 dulu bintang 2 dulu biar lebih aman ya masih agak ngeri nih guys bintang 1 gak pake purify kena stun gak ulti ya bisa apa slot tambahan ini kita bisa masukin elementalis ya cari hero elementalis guys sebenernya udah langsung bisa sih ya aktif elementalis kita cari edora masukin hero elementalis satu lagi bener gak guys ya kayak gitu aja tuh nah kaditanya cakep banget langsung bintang 2 ada martis weapon master aktif dong ya kan nah ini kan astro nya 4 nih guys kayak badang bisa kita jual tuh bisa kita tarik lah ya ganti siapa hero elementalis tapi kurang 1 bang hero elementalisnya beleri ganti edora kalau mau aktif cepet guys ya gitu ini kalau kondisinya kita berharap naik level ke level 9 harganya masih mahal guys duit gua gak ada nih ya lihat kondisi aja kalau aktif mau cepet kayak gitu elementalisnya ya harus pake edora bener gak guys ya kita lihat dulu disini nih tahan dulu aja kita butuh 2 hero elementalis ya cepret masih kita pertahanin bukunya di kadita tuh guys ya waduh jilong tuh gua lihat-lihat di belakang tapi masih ada kesempatan untuk ulti kaditanya full lagi HPnya apa yang terjadi jilong menghilang begitu saja waduh ada 1-1 disitu tapi set ini bahaya-bahaya guys bahaya guys untungnya kita masih menang nih ya wah itu udah jilong-jilong biji pink star core archernya yang water lagi guys itu bisa jadi es batu kita ya ada guinevere anjay nih guinevere bisa ganti si badang dulu sih ya ini kan astro nya masih nyala nih kita cari edora ya kan gak mungkin up level duit kita kurang guys cari edora aja jangan dibintang 2-in jangan dibintang 2-in belerik mau gua ganti edora itu rugi guys ada edoranya langsung kita gas ya eh ngapain atlas co belerik nih ya langsung kita gas pake crystal elementalis ya yang kita ganti bukunya aja guys kenapa gak glowing one nya bang yang diganti bukunya biar di kadita ini kadita gua gak perlu ulti cepet-cepet guys gak perlu ulti cepet-cepet ya liat efek star core nya star core apa mage earth dia kondisinya sekarat dia ulti sekali full lagi hp nya liat tuh ya lebih bagus dikasih glowing one lebih sakit efek bakar ada bener gak guys liat kondisi aja lah kalo eksperimennya bukan astro terus dari star core yang kadita pegang itu bukan mage yang earth boleh tuh harus pake buku lah wajib itu ya nah disini kan gua punya purify guys ya tadi kondisinya ada jilong biji pink tuh itu bisa kita pindah-pindah nah ini belerik bisa jadi duit ya kan duit kita banyak nih kondisinya disini guys ya tuh badang tahan dulu aja lah harusnya disini kayak belerik bintang 2 nih guys gak bintang-bintang 2 nih ya gak apa-apa lah yang penting hypernya bintang 2 lah ya dan menurut gua harus bintang 3 sih guys kalau masih bintang 2 kayak gini ya gak tau nih bisa menang apa enggak nih ya kalau bintang 3 gua pede kita liat aja nih semoga ada ini ya cloning lah kalau gak ada crystal-crystal tambahan oke kita ambil cloning aja guys ya winter ada kadita lagi tuh guys ini gua ambil winter aja ya untuk gua kasih ke korban sih guys edora nih nah edora kan nambah tuh magic powernya itu masuk ke kadita juga guys jadi nyantuy gua gak fokus ke pasif apa segala macemnya itu yang penting ada magic power tambahan masuk ke kadita edora bintang 2 kagura juga guys oke santai-santai punya clone 1 kan let's go let's go kita liat dulu disini guys buset lawan sober-sober kita gak ada ini nih guys purifynya gak di kadita nih kita liat aja apa yang terjadi kadita ini cepet hilang semua gak tuh guys ya liat dapet efek bakar juga tuh waduh itu sakit banget sih guys sakit banget ya itu ada glowing one di kadita tuh efeknya sakit banget guys ditambah efek astro wah auto-gain shana guys mantep banget nih punya clone 1 cari kadita dah masih di level 8 kita kan berapa lagi sih 8 lagi tuh kondisinya kadita ya oke not bad nah keluar oke 3 lagi eh 2 lagi sih ya ini kan kita punya clone 2 lagi oke atlas bintang 2 ada ini martis bintang 2 boleh santui-santui guys yang penting ini udah rata bintang 2 tuh ya 3-3 nya cari 2 lagi sih guys cari 2 lagi ya kalau udah kayak gini kondisinya sih gue fokus ke item-item magic ya yang punya magic power tambahan aja guys masuk ke kadita kaditanya bakal lebih sakit gitu guys itu ada efeknya juga jadi bukan sekedar gue pasang-pasang doang tuh ya buset ini yang jilong bintang 3 guys buset dah ya ampun malah dipindah biji pinknya ke 1-1-2 ya oke 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 ngeri banget itu udah starcore water lagi dari archernya nih jadi gini guys solusinya kita punya purify jadi liat kondisi juga kita tahan sebelumnya lumayan kan tambahan damage untuk kadita di late game ketemu yang kayak gitu kayak gitu yaudah gak bisa dipaksa glowing one nya guys buset dah 1 lagi nih gue liat-liat ya queen nanti dulu sih guys kadita dulu nah kadita bintang 3 mamam kamu jilong bintang 3 maju sini ya gue punya purify kok gue simpen aja tadi ma ya ini udah di kadita liat aja nih guys oke let's go let's go let's go oke guinevere yang gak sempet ulti not bad guys yang penting kadita ulti ceprot ilang semua tuh ya guys ya berubah menjadi bayangan semua ulti lagi anjay lagi berapi-api mulai kita siram-siram semua apinya nih guys 128.000 damage nya ya kalau kayak gini kan mantep nih guys gak bisa dipaksa ini ya gue harus pake purify guys kondisinya ketemu lawan yang full efek CC dapet slot gak nih udah dapet yaudah astro aja ya siapa tau ini bisa maksimal guys astro nya ini kan kondisinya bisa wah 5 ya astro nya co nah kan level 8 nih naik ke level 9 kan 5 tuh astro nya guys kurang 1 slot bener kita butuh nabung juga guys kayaknya disini ya sabar 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 main positioning dulu aja nih kita gocek-gocek dikit ya guys ya sekalian nabung juga guys nah ini yang uh set 1-1 nya udah bintang 3 di sebelah kiri keluar kanan ya kan oke kita tabrakin aja guys kalau kayak gitu let's go let's go nah 1-1 nya disitu kan uh set di flickerin tuh popol gue liat-liat ya oke gak masalah guys kawan-kawannya kadita hilang semua dong disitu fokus ke 1-1 nah 1-1 nya itu ngeri eh bisa ulti sekali lagi ada elementalis ceprok nah oh mamam tuh ya full lagi HP nya guys anjay idih kelas banget co ulti lagi hehehe damage 100 berapa 152 ribu ya guys ya idih nabung 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 guys untuk level 9 ini siapa tau bisa maksimal ya astro nya naik ke 9 kan itu 5 astro nya siapa tau ada kristal tambahan guys di creep round ya eh ini lawan lord ya ya semoga disitu dapet kristal tambahan kayak astro bisa maksimal tuh astro nya kita usahain dulu aja lah ya antau lagi guys buset udah 66 bintang 3 banyak mindah gak dia iya iya di titik itu ya maksudnya idih gak bisa gue juga mantau hehehe gitu cara mainnya guys ya itu pasti ngeliat line up gue tuh guys di detik akhir dia pindah kan cowo nya maksudnya biar ditendang gitu kadita nya tidak bisa guys ya sorry sorry ulti lagi anjay ceprok liat udah tembus 100 ribu ya ulti lagi HP nya full lagi dong kadita gue efek star core mage itu guys life steal menyesuaikan dengan damage yang diberikan guys ya itu efek star core nya tuh ada badang oke 17 goal nya 32 ya waduh ini udah bisa up level tapi santuy disini pasti dia mantau posisi gue kan guys gue pindah dulu kayak gini ngasal aja cok hehehe udah mau kayak mana biar gak terlalu terbaca guys ya sama lawan udah kayak gindul aja ini kan dia mantau nih posisi gue guys ya kan nanti ini pasti diubah-ubah nih sama dia bintang 3 gue liat-liat ada 6 hero tuh combo maksimal 66 boleh hehehe boleh boleh gue megang hyper kadita sih gak ada takut-takutnya cok bener aja bisa satu kali ulti guys sama kadita banyak-banyakin rose gold immortal winter tuh ya waduh gak ada guys elemental sastronya kon aja lah ya ada blood wings oke untuk korban guys atlas wah yaudah gak usah pake aja guys gak perlu gue butuh meninggal semua ya ini temen-temen kaditanya guys ya gak masalah guys dapetnya clone kalau ada crystal astro sih wah enak guys ini 66 bisa gak ada kristalnya yaudah ya let's go let's go pindahin lagi abis kayak gitu tuh ya guys ya udah gak perlu itu temen-temennya hilang semua aja gak apa-apa guys let's go kadita ulti nyelem mandiin cow oke monyet juga kena mandi ya nih Akai si gendut nih mandiin dulu nih anjay ya Akai full lagi HP-nya jilang udah mandi belum anjay ya mandi lagi guys ya itu biji ping gak ada gunanya dong di one-one harusnya diganti aja tuh bray waduh kelas banget kadita yuki 3 elementalis astro eksperimen ya mantep banget bu set 7 sinergi tuh gue liat-liat ya kayak main prince guys anjay ini kita bisa liat line up nya guys waduh lawannya guys liat 1,2,3,4,5,6 set bintang 3 semua ada prince nya juga tapi 5 sinergi guys ini harem banget siang ngeri 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 ini star core archer nya juga yang water ada di one-one attack speed kenceng banget dia co sebenernya ini kalau gak ada purify kita bisa kalah sih guys sama yang nomor 2 ini udah star core nya ngasih efek CC terus ada biji ping juga walaupun aktif 2 tapi attack speed cepet ada kemungkinan ngestun-ngestun terus juga tapi untuk di era sekarang itulah yang gue bilang kalau ada purify kalian mau main kombonya ke arah mana aja itu menurut gue wajib banget kalian ambil oke ini pake yuki skill 3 walaupun kita gak jadi buat hyper eksperimen bakar-bakar tapi disini kita bisa alihkan ke hyper kadita dengan eksperimen 2 kristal astro elementalis ya oke mungkin video gue kali ini gitu aja guys makasih udah nonton videonya jangan lupa subscribe like, komen, share videonya ke sosial media kalian gue Dalvi see you next video guys cabut dulu ciao video guys untuk penutupan ya mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax